Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di Manungsa Channel dalam serial diari game episode ke-30. Game-nya adalah Dragon Quest Monster. Sebelumnya gue mau ngucapin permohonan maaf dulu ya untuk beberapa part terakhir ya bahwa suara gue itu di beberapa video yang terakhir itu kayak di autotune gitu. Dan gue baru sadar setelah gue edit dan mau gak mau harus gue upload gitu loh karena gue udah gak mungkin untuk ulang lagi gitu kan. Jadi ya apa boleh buat ya kan? Sudah di edit, sudah tinggal di upload, udah jadi semuanya jadi ya mohon maaf gitu. Sebenernya sih secara tidak langsung tidak mengganggu esensi dari gameplay-nya cuman memang agak sedikit nohing aja gitu karena beberapa momen kayak lagi ngerap gitu suara gue di autotune gitu kan. Ya semoga kalian bisa memaklumi ya kan dan sekarang kita akan kembali melanjutkan petualangan Terry dalam mencari kakaknya ya kan. Dan kalian bisa lihat di layar bahwa monster-monster gue sekarang udah rata-rata di level 20-an. Gue udah leveling ya monster-monster ini. Tadi gue pengen naikin lebih tinggi lagi tapi setelah gue ingat-ingat bahwa nanti kita masih ada beberapa breeding-breeding lainnya yang akan kita lakukan. So, segini udah cukup. Lebih dari cukup sebenernya gitu kan. Nanti juga abis ini kita ada breeding lagi soalnya gitu kan. Dan di part kali ini juga kita akan menyelesaikan ranking C-class ya dari arena. Jadi langsung saja kita jajal. Kita sudah bisa masuk ke part kedua dari ini ya. Udah bisa masuk ke high class-nya gitu kan. Dari C sampai S itu baru bisa dilakukan di sekarang-sekarang ini gitu kan. Nah oke kita akan bayar 500 saja ya. Sangat murah sekali mengingat duit gue sekalian 60 ribu. Karena udah easy banget gitu nyari uang ya kan. Bahkan nanti juga di beberapa momen ke depan itu Shirlwind udah bisa dibeli sendiri pake di toko gitu. Tanpa harusnya kita cari-cari lagi. So, langsung saja kita mulai pertandingan pertama dari C-class ini. Dengan monster-monster yang kita miliki. Let's Rumble! Seperti biasa kita akan pake settingan Cautious dan juga Charge ya. Oke, Spiky Boy dan Stubberg. Oke. Oke, White King itu kita pake Cautious. Sementara Divine Gun dan juga Rainhawk itu kita Charge aja. Let's go! Harusnya sih debisnya bakalan gila-gila-gila. Nggak lupa udah wadid-wadidaw. Bu, bu. Tersisa satu lagi, iya kan? Satu lagi. Dan berhasil kita menyelesaikan. Ayo, for the first match the victory goes to the challenger. Oke, now we begin the second match. Pertandingan yang kedua. Ini harusnya sih dengan level segini sih udah easy. Oh, dia bawa dua healer. Gokil! Oke, dua healer harusnya nggak terlalu bermasalah ya. Oke, Roach Knight dan juga dua healer. Let's go! Oh ya, gue lupa lagi. Settingannya harusnya sama aja ya. Ini kekuatan. Karakter-karakter ini. Gila, 84 sekali hit. Ice Storm! Dari jubain Gon ya. Waduh, si ininya nggak mati. Roach Knight-nya. Tapi dia berhasil dodge, ya kan? Vakuum Slush! 95 dem. Aduh, ini udah kayak... Lawan kerupuk banget nih ya. The victory again goes to the challenger, ya kan? Nah, sekarang ada pertandingan ketiga dan... Langsung melawan Master Teto. Ternyata, gila. Oh, itu slime. Halo, Terry. Aku berharapkanmu. Sebelum aku tertarik, mari kita mulai. Gila, dia bawa slime. Yang tengahnya juga slime tadi ya. Box slime and rock slime. Oke, tentu-tentu monsternya adalah slime. Oke, kita pake cautious sama charge aja ya. Karena demisnya lebih... Wow, gitu loh. Kita berpikin. Demisnya nggak terlalu bagus menurut gue like me ya. Dibandingkan dengan... Mungkin dengan score. Score sih lebih gede sih. Tuh, misalkan bilang. Gila, nggak mati! Oke, procslamnya mati. Tinggal tersisa satu lagi. Wah, dia naikin defense itu berarti... Ya, next turn harus lebih... Lebih kuat damage-nya gitu. Ice Storm! Gila, langsung belum mati. Beri banget. Oke. Tersisa satu lagi dan ini harusnya mati sih. Alright, and there you go. Easy peasy juga ternyata ya. Congratulations! We have a new winner! Give a round of applause to Master Terry! Dan kita berhasil menyelesaikan C-class ya, kan? The king opened the room of joy and wisdom for you. Oke, berarti sudah terbuka ya. Stronger monsters are waiting. Alright. Jadi kita... Kembali ngobrol dengan si Master Teto dulu ya. Halo Master Teto ya, kan? Terry, you are tough, kata dia. Way to go! Say, let's breathe, kata dia. Why don't you breathe with my anider? Nah, ini nih. Dengan anider ini itu Bagusnya di... Hmm... Katanya sih terserah ya Dengan monster apa aja yang kita punya Karena gak ada yang terlalu monster terlalu bagus Tapi... Kita coba lihat dulu ya Kita punya demand-nya apa? Coba gue cek dulu demand ini Nah, ini udah lama gak pernah gue pake sih Oke, mungkin kita bisa kasih coba pake ya Start the breeding ceremony Yes I have no idea what kind of eggs Oke, gak apa-apa ya Kebetulan juga Ini untuk mengurangi bisa dibilangnya isi dari farm kita Sehingga nanti Punya slot yang lebih banyak gitu Nah, abis ini kita juga akan nge-breeding Si White King kita dengan Gigantes Ya kan? Gigantesnya salah satu boss ya Yang kita dapetin Nanti katanya Breeding dan White King dengan Gigantesnya akan jadi lebih oke sih I hope a strong monster will be born Kata dia I'll send the egg to the farm Oke Kita akan ke farm juga ya Untuk... Eh, gak usah lah Gak usah ke farm ya Kita akan langsung saja menuju ke Sterish Shrine Untuk segera membreed White King Dan juga Gigantes Let's go! Oke, kita sudah di Sterish Shrine ya Sekarang kita akan langsung saja membreeding ya Si White King Let's Ika ya kan? Are you sure? Kita cek dulu lah ya Untuk memastikan gitu loh Oke, White King ya plus 4 Berarti sekarang bakalan plus 5 harusnya sih Oke Which monster to breed with? Gigantes itu Gun ya kalau gak salah ya Coba cek dulu deh Yes, Gigantes Yang kebetulan dia adalah male ya Karena White King kita tuh female Terus ini adalah jadi male Langsung saja kita gas ke Semoga bener ya Semoga gak Gak ngadi-ngadi nanti jadi Tapi ntar gue cek dulu ya Serponnya abis ini dibuild dengan apalagi Oke, ternyata masih panjang Untuk nge-break dengan si White King ini Jadi langsung saja lah Gak ada masalah ya kan? Seems like a new monster Let's go! Can I record? Oke, kita di-check aja dulu ya Mastikan gitu Langsung saja Kita building-building Breeding-breeding Ini adalah dua monster yang Asal-mu-asal dari Dari boss juga sih ya Jadi harusnya Bakalan kuat gitu loh Hasilnya nanti gitu ya kan? Let's go! Ya kan? Inside it is a baby Servana Nah, itu dia langsung lah Langsung kita in aja deh Langsung kita breeding aja Karena ini langsung gue mau bawa ke party juga ya kan? Dan Servana tuh mungkin kayak gimana Gue juga gak tau sih Apakah... Uh... Servana plus enam was born Give it a name Oke, namanya adalah S-V ya S-V ya? S-V ya? Biar gampang juga ngingat ya S-V ya? S-V ya? Dan akhirnya ini udah Kita dapet yang male ya? Yang boy ya? Oke, S-V ya? Thanks, Van with you now? Yes! Take good care of it! Oke, anything else cukup ya kan? Create the ultimate monsters Eh, sekalian nge-hatch kali ya Si yang dari Eider gitu ya Oh, jadinya Eiffel Seed ya? Apa dibiarin dulu ya? Di dalam bentuk egg ini ya? Karena biar kosong aja dulu ya Ininya inventory kita Inventory lagi Farm kita ya kan? Oke! So, kita akan kemana lagi setelah ini? Sebentar Oke, jadi kita disuruh langsung saja Menuju ke Traveler's Gate Yang baru ya kan? Kayaknya yang di bawah sini ya Ini kayaknya yang baru deh Oh, bukan Berarti bukan disitu Kalau nggak salah Berarti yang Sini, yang kiri kayaknya Yang kiri ya penteng nggak ya? Nggak lupa lagi Coba ngomong dulu Halo! You are at the room of the joy and wisdom Nah, ini bener nih Joy and wisdom berarti Go right to the gate of wisdom Left to the gate of joy Kita itu Masuk yang Joy tadi kan? Namping kiri ya? Kok lupa sih? Left to the Oh, yang joy Itu di sebelah kiri ya Berarti kita ke sebelah kiri dulu Oke! Oh ya, tadi gue lupa nunjukin ya Monster kita ya Oh, jadi gitu bentuknya si serfan itu Ya kan? Bisa digeser nggak sih posisinya? Order ya nih Span Divine Gone Rainhawk Gitu kan? Tapi jangan deh Paling bener kayak gini kan Ini level 1 ya kan? Paling belakang gitu So, inilah dia party kita Dan langsung saja kita masuk ke dalam Gate of Joy Ya kan? Ada total 13 lantai Dan di 14 Lantai ke-14 itu kita akan bertemu dengan boss So, kita akan seperti biasa Skip-skip aja lantai-lantainya ini Ya kan? Sampai kita menemukan Portalnya untuk menuju ke lantai berikutnya Let's go! Alright, ternyata ini adalah portalnya Langsung kita menuju ke lantai berikutnya Lantai kedua Ada 2 item Kita ambil dulu ya kan? No stop Wah, itu mahal banget harganya 4.000 kalau nggak salah Dan ada 1 pok Coba itemnya nggak terlalu berguna Ups Langsung sudah ada portal Langsung lah gaskin Ke lantai yang ketiga Menarik sekali Oke, kita coba ke sebelah kanan dulu Oke Wah, menarik banget nih Bentuknya puzzle gini dia tempatnya Oke, oke, oke Oke, ini berarti ke atas lagi Yaduh, ternyata gitu Oke, kita coba yang ini sekarang Ini akan dibawa ke Kambing ternyata disitu Puter-puterin doang ya kan? Oke, kita coba Wah Ternyata ada musuh juga Oke, kita skip dulu musuhnya ya Oke, GPG ternyata musuhnya ya 179 XP membuat si Svan naik ke level 7 Tadi sebenarnya udah naik juga beberapa level Sempet battle-battle beberapa kali Sebelum ke Di lantai satu tadi lah pokoknya Bejir dibawa kesini lagi Iya, ampun Nah, ini dibawa kemana nih? Oke, ada battle Kita selesaikan dulu battle-nya Oh, cuma ada satu Kena terasa Oke lah, kalau cuma ada satu Gak apa-apa ya kan? Fire Slash dari Divine Gun Ini kan tujuh berat damage XP-nya itu loh Mantep banget Seratus Lawan satu doang gitu Mantep lah si Svan ya kan? Segera naik level Wah, alah Bangke Bangke Ini literally gue cobain semua urutan ini Aduh Please Jangan kita dibawa ke tempat yang aneh-aneh gitu ya kan? Masih kita jalan yang bener gitu Jalannya gak bener-bener tadi Kayaknya ini beda nih jalan yang ini nih Wah, sampai ke kanan atas nih Ah, Alhamdulillah Waduh Langsung ada musuh ya kan? Oke, cuma satu si Saker namanya Itu tualah Scorching ya kan? Dibakar Kayak Pokemon ini tau Aduh, gue lupa lagi nama Pokemon dari gen 2 Pineco, Pineco ya kan? 43 Sorry, bersin Kita lanjut ke lantai yang keempat Kalau gak salah ya kan? Dan Kita cari dulu portal Untuk ke lantai yang berikutnya Oke Ternyata ada di bagian bawah ya Ada keliling-keliling ya Ternyata deket gitu Gak terlalu jauh Ada sebuah kotak Kita ambil dulu Berisi Love Water Nah, lumayan Sebenernya karena karakter gue tadi Banyak kena damage Bukan karena akan lawan musuh sih Karena Apa? Poison Swarm itu ya kan? Dan kita mungkin sekalian cari dulu juga ya Portal dimana Oke Ada di bagian bawah Langsung saja Menuju ke lantai yang berikutnya Kalau gak salah ini yang ke Enam Apa ke tujuh Wah Labirin Oke Mari kita cari portalnya Oke Akhirnya ketemu juga portalnya Itu mid yang di Kanan bawah itu Cuman pokcop Jadi gak usah diambil Ya kan? Gak terlalu berharga Langsung saja Dan Wah Portal menuju lantai berikutnya Gasgen Gak usah lama-lama lah Ya kan? Bisa keliling-keliling Dan gue baru inget ya Kemarin tuh Gara-gara gue grinding-grinding itu Gue punya tiny medal tuh Ada nambah Dua lagi Dan harusnya ini kita bisa dapet Trumpeteer egg ya Kalau gak salah ya Nanti kita akan coba ambil Sekalian setelah selesai dari sini ya Dan kita cari dulu portal Di Lantai ini ya Let's go Oke Akhirnya ketemu juga portalnya Tapi Aduh ini lantainya bisa ngedamage Lumayan sakit lagi Sepuluh damage Setiap kali Nyentuh satu gitu Oke Kelihatan ya Kalau portalnya itu udah disitu Cuman gue agak gak yakin Kalau ini jalannya Kita coba lihat sini deh Ya gue agak trust issue gitu kan Kalau misalnya kita ke kanan sini Yaduh Jebakan Batman Coba yang atasnya deh Coba kita yang atasnya Semoga Aduh Luar musuh Yaudah lah Kita selesaikan dulu musuh disini Oke 165 XP Gak terlalu Gede atau kecil juga sih Lumayan lah ya kan Semoga saja ini langsung Membawa kita ke portal Enggak sih Ehm Aduh gimana caranya ya Bener gak ya disini Ya Diputer ke atas ternyata Oke coba Coba aja deh gak apa-apa Coba kesih Iya Iya Aduh Bener diputer-puter nih Kayaknya nih Oke coba kita ke atas Ehm Harusnya sih Ya Allah Diputerin lagi ternyata Bang Oke kita skip Coba lewat yang atas dulu lah ya Oke Kita coba lewat yang kiri atas ini ya Karena tadi gue udah liat ini Ehm Ngaruhnya sih Ke jalur yang di atas Dan semoga saja benar Oke kita coba lewatin lagi ya kan Kanan sini Uh Nah Ya kan Muternya ke kanan bawah dia Oke Ehm Yang ini apa yang kiri disitu ya Aduh Luar musuh lagi Yaudah kita skip dulu musuhnya ya 197 XP Wuh Lumayan ampe 200 ya kan Please Semoga ini benar Iya ini kalo gak salah Oh no Oh no Apa yang ini ya Kayaknya Oh Bener-bener Bener-bener Bener nih kayaknya Let's go Gue udah putus asa ya kan Ternyata bener Untung aja ya kan Seru juga ya Udah makin lama makin seru nih puzzle-nya nih Boleh lah Oke kita sampe nyari lagi lah Portal untuk lantai berikutnya Oke ketemu portalnya Langsung saja kita lanjut lagi Ya kan Sudah menuju ke Apa namanya Akhir ya Ujung-ujung ya Oke Pas banget langsung ya kan Yes kan Lanjut lagi Wah Thanks god tempat ini yang nge-heal Dan juga Restore MP-MP karakter gue Tapi lebih ke HP sih yang penting ya kan Tana Full 4 Kita lanjut ke lantai yang berikutnya Tiba-tiba ngedrop fpsnya ya kan Oke Gue gak tau ini udah di lantai berapa Tapi kita sama nyari untuk Menuju ke lantai yang berikutnya Oke Sudah ketemu ya kan Langsung saja menuju ke lantai Selanjutnya Dan What What is this Oke Kita coba ngobrol dulu Look at my cool steps Kata dia Gitu doang Why don't you dance with me Dan kita Melawan Funky Bird Ini harusnya Dia bakal Join sama kita Coba gue cari dulu Join gak ya dia Oke jadi ternyata dia bakal join ya So langsung saja ya Kita pake skill yang biasa ya kan Untuk ngelawan si Funky Bird Iya Harusnya sih Tidak terlalu susah ya Dibandingkan dengan boss-boss yang sebelumnya Ya so far sih Boss paling susah yang pernah kita lawan Itu Metal King Slime Itu gila banget defensenya Ampun Ya semoga ini gak separah itu Dan tadi gue lupa Harusnya gue pake plannya Melawan serangan normal Tapi gila Ngeri juga damagenya Kenapa 65 Oke Funky Bird Attack Dan cuman satu damage ya Ini pirit gitu Easy peasy Sekali Gitu loh Spunnya nge-defense aja Karena memang dia dari segi damage Gak segede yang lain Tapi gue baru menyadari ya Bahwa Spun ini kayaknya dia levelnya Bukan level Boss Monster gitu Karena dia XP Cepet banget naiknya Dibandingkan Divine Gone Dibandingkan dengan Rainhawk gitu Bahkan dengan White King sendiri Itu juga Lebih lama gitu Naikin levelnya White King Gitu kan Sementara si Spunnya cepet banget Sekarang udah level belasan lagi gitu Makanya gue cukup happy Untuk leveling si Spun ya Walaupun nanti dia bakalan Di Apa namanya Di 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 breed lagi Dengan beberapa monster tambahan Tapi untuk sekarang ini Kita fokus selesaikan dulu Ini aja lah Apa namanya Apa namanya Aduh Gak lupa lagi Gate Nah Travelers Gate-nya gitu Karena kita masih ada satu lagi Travelers Gate yang kita selesaikan Baru setelah itu Nanti kita akan Breeding-breeding lagi Si Apa namanya Si Spunnya Buset ini si Si Funky Burn-nya gede banget Darahnya nih Harusnya gue ini Harusnya gue kurangi ya Defense-nya Lupa gue Dibum Kita lihat damage ya 55 Not bad Oke Kalau kayak gitu Kita pake comment aja dulu lah Skill Kurangi defense musuh Comment Skill Duh udah gak ada lagi ya Table hit aja lah Kemudian si Spun juga Kita pake skill Kurangnya defense musuh Busu Kita full attack ya kan Tornado speed 59 Oke Kurangnya 70 Kurangnya 70 lagi Oke Lupa gue harusnya pake strategi ini Dari awal gitu Biar cepet gitu damage-nya ya kan Baru kita charge Kita charge Full charge ya kan Kita lihat berapa damage yang kita hasilkan sekarang 108 Langsung ya kan Harusnya udah tadi Dan Funky Bird mau join ke Party kita Let's go Kasih namanya Funk ya Oke langsung saja Tanpa perlu basa-basi Ya kan Yes Gak usah dibawa quest Biar kamu jadi ke farm ya kan You're a great dancer Wah tabu tiba-tiba Did you enjoy dancing Well let's go back Mari kita kembali Tadi kayak Kayak kan Tadi gitu loh Malah lama Well done Terry Seperti biasa ya kan Oke Sebelum kita lanjut ke Traveler's Gate yang berikutnya Itu adalah Gate of Wisdom Kita akan Nah itu katanya tadi itu kan Kasih dulu itunya Tiny Medal gitu Kita store dulu tiny medalnya Kita dapetin egg-nya Abis itu baru kita lanjut ke Apa namanya Gate of Wisdom Oke kita langsung skip aja Menuju ke tiny medal king Let's go Oke sudah di medal main ya kan Medal main Kita kasih dia 2 dan tambah jadi 19 ya Dan kita mendapatkan Trumpetir egg Ya langsung dikirim Nah nextnya berapa nih Sekarang udah punya total 19 Dia bakal kasih kita Spike Rose Egg Kalau sudah nemu 25 Berarti 6 tiny medal lagi Ya kalau gue sambil grinding-grinding lagi nanti Mungkin akan bisa capai sih Pas juga kalau nanti kita nemu dari Drop Bukan drop sih Kayak hidden Hidden item Hidden item gitu Mungkin baru bisa kita dapetin lagi Tapi untuk sementara ini Sudah cukup ya Trumpetir egg-nya juga udah disimpen Kita sekarang akan lanjut Menuju ke Apa namanya Lantai yang berikutnya ya kan Eh lantai lagi Gate yang berikutnya Yaitu adalah Gate of Wisdom Langsung gasken aja Tanpa bahasa-bahasi ya kan Hmm Sini totalnya 15 lantai Cuma ada 1 lantai Daripada yang Gate of Joy ya kan Jadi kita langsung saja Dan Langsung gak tuh Tapi kita ambil dulu lah ini Uh ya tadi di versinya Lupa gue simpen Harusnya gue taruh dulu Ke inventory Apa Ke Arsip ya kan Tapi udah lah Gapapa Oke Sambil kita cari ya Portal ke lantai yang berikutnya Oke Portal untuk ke lantai Selanjutnya Yaitu adalah lantai ke Berapa ya 4 kan Kalau nggak salah Lupa-lupa ingat lagi Oke biar mudah Kita pakai Beast Tail aja dulu Biar nggak terlalu ini ya Ke arah Oke kanan bawah Langsung lah kita menuju ke portalnya Let's go Alright Ketemu juga Lantai berikutnya lah Kita lanjutkan Dan penggunaan dari Beast Tail ini Sangat-sangat mantap sekali ya Mempermudah hidup Untuk menuju ke tempat berikutnya Oke Kanan atas Langsung saja kita cari portalnya ya Oke Ini dia Asli Menggunakan Beast Tail jadi mudah banget Kemana-mana Lebih Lebih Gampang gitu kan Kita ke atas dulu deh Kalau gitu ya kan Nah baru kita pakai Beast Tailnya itu Ke arah Kanan atas Oke let's go Nah Tengah di sini Easy-bizy Gaskun Wow Oke 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 Biar nggak panjang ya Seperti biasa Beast Tail dulu Dan arahnya ke kanan bawah Oke let's go Sekarang kita portalnya dulu Ini dia Portalnya Cukup panjang sebenarnya Walaupun udah dikasih tunjuk ya Di kanan bawah Tetap aja Kita lanjutkan lagi Pakai Beast Tail Mempermudah hidup banget sih Oke Ke kanan atas ya Langsung saja kita cari portal ke kanan atas Alright Here we go Baby Easy-peasy Iya kan Portalnya langsung gampang ditemukan Oke Kita cari lagi portalnya ya Sip Ini dia Mari kita lanjut Biar cepat gitu Gue agak malas sebenarnya ketemuan Lantai-lantai yang berdamage ini ya Karena emang sakit gitu damage-nya nih Tuh ini kayak dipaksa Kena damage terus gitu Dan sekali kena damage 30 gitu kan Untung gue punya saget stone Jadi Setiap battle gini Gue bisa sambil nge-heal ya kan Oke kita sama nyari dulu juga ini ya Portalnya ya Ini dia portalnya Gila Cukup panjang ternyata Keliling-kelilingnya ya kan Walaupun udah dikasih tunjuk arahnya Kadang-kadang Nyasar juga gitu loh Beruntung di lantai ini Cepet gitu ya kan Dan saget stone gue tadi juga Ini ya Ternyata pecah ya Setelah dipake berkali-kali Pada akhirnya pecah juga Aduh sayang sekali Oke Duh Mana yang arti korban ini Kayaknya rip aja deh Karena gue udah punya shirline juga kan Jadi Tidak terlalu butuh ya kan Sementara kalau Egotist ini Sangat-sangat mantap gitu Oke kita cari Langsung nemu guys ya kan Ini dipermudah hidup kita Namanya ya kan Mantap jiwa Pas banget gue butuh Ngejual-jualin item ya kan Oke Gue ngerasa laurel ini Kita gak terlalu butuh Jadi gue jual aja Kemudian juga Ini Ini tiga ini masih dibutuhin ya Jadi gak apa-apa Shirline kita masih butuh Nah Itu kita jual Kita simpen aja Shirline-nya tiga biji itu Gak apa-apa lah ya kan Snow stuff Kita punya dua Jual lah Gak apa-apa Oke kan Repellen Gue gak terlalu Make juga Biarin aja Karena gue butuh XP-nya justru Bukan untuk Nindarin dari musuh Shirline mungkin kita jual Jual Jangan dulu deh Soalnya abis ini Kayaknya kita bakalan banyak Grinding Eh bukan keren Sini jari-jari monster ya Jadi gue simpen aja dulu Sebelum tokonya bener-bener kebuka Mending simpen aja dulu ya Shirline-nya gitu Oke Kita cari lagi dulu juga ya Portal lantai berikutnya Wah Ini gak terlalu gampang Gak terlalu susah untungnya gitu kan Langsung ketemu Lanjut 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 Ini ke sebelah Ini kalau udah lagunya berubah gini Kayaknya sih Udah menunjukkan ini ya Kalau kita udah deket Ke lantai berikutnya Dan ini kayaknya lagu dari Dragon Quest 3 deh Ya Semoga saja gak sejauh itu Mari kita cari portalnya Oke Nice Langsung kita diarahkan Di kanan atas rupanya Oh my god Oke Itu ski dragon gak Coba kita langsung aja Oh Dia bisa gerak gitu Ke kanan Oke Sini 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 Yaduh Jelas Segera mulai Oke Kita coba Nah Abis itu Sini Oke Ya guys Squeak squeak Sprite Kata dia Oke kita pake strategi ini ya Kurangin defense nya dulu ya Defense Abis itu juga kita kurangin lagi defense nya mana ya Ada gak disini Duh gak ada lagi Langsung aja kalau gitu ya Scorching aja Kemudian juga kita pake Defense Kurangin defense nya dua kali ya Let's go Biarkan rainhawk yang menyerang dari awal aja No effect Berarti gak guna ya Sial Oh iya si Si span punya drug ini Drug slash ya Jadi harusnya Damage nya bakal lebih GG Oke sekarang kita akan Pake skill By attack ya By attack ini naikin attack Kalau gak salah Rain itu Pakai Squall hit aja Ya Sementara si span Pake drug slash Kita liat damage yang dihasilkan ya Oke Rainhawk 84 not bad By attack 67 61 Nice Drug slash berapa 117 Very nice No effect sama divine gone Keren Uh juga 51 ya Terus 1 99 Are you kidding me Oke Kayaknya kita Harus mulai sedikit sedikit ngeheal Dan gue baru nyadar ya Ternyata divine gone ini Gak ada Skill ini ya Untuk ngeheal ya Baru kayak juga ngeheal Gak apa-apa Abis ini kita baru ngeheal deh Ya Abis ini kita ngeheal 88 Bay attack 65 dan 66 Nice Drug slash 117 Oke lanjut lagi ya Gak ada masalah Bay attack Kemudian Squall hit Nama Drug slash Let's go 80 63 63 120 Nah itu hitungannya Dan 121 Wah Scorching lagi ya Oke divine gone gak ada masalah Rain kena Dan spun kena 62 Oke saatnya kita ngeheal ngeheal ya Berhubung divine gone bisa ngeheal Kita akan heal dulu si spun Yang jelas Rain ini Mau gak mau sih dia tetap nyerang ya Karena dia gak punya skill untuk ngeheal juga gitu kan Nah ini kita ngeheal si Rain Hawk Let's go Tornado speed 132 Critical hit lah hitungannya ya Mantap Oke Sudah kembali seperti semula Kayaknya ada baiknya kalau misalnya kita full Kita kasih kurangi defense-nya lagi kali ya Gue coba kurangi defense-nya sekali Jangan Lebih bagus By attack-nya si divine gone gitu Daripada si Spun ya Spun kita kurangi lagi defense-nya sekali Oke let's go Tornado speed 111 Dan ternyata sudah mati duluan 2600 Seks Gila ya Sayang aja gak nambahin Apa Good lord you're good Dan sayangnya sky dragonnya gak bisa didapetin Yang tadi memangnya jadi ya Amanannya Good work reading sky dragon's move Very smart aren't you Now let's go back to the castle Kembali ya kan ke kastil Akhirnya selesai juga Kita sudah naik ke rank C class Terus juga kita sekarang sudah jadi Sudah menyelesaikan dua traverse gate Dan harusnya sekarang kita sudah diperbolehkan untuk lanjut ke ranking B Well Terry are you talking to the people of my kingdom I heard there is a man called the metal man in the village Sudah tangan untuk anda ya kan Oke Baiklah kalau begitu ya kan Mantap sekali Ya kan Aduh Aduh Alright there you go Akhirnya ya Sekarang kita sudah Menyelesaikan Yang tadi gue bilang ya Si class udah beres Dua traverse gate udah beres Maka berikutnya kita bisa Lanjut untuk ke B class ya Supaya dia bisa Lanjut juga ke A class Abis itu Nanti kita akan Apa namanya Breeding Breeding lagi Mungkin gue akan breeding Breeding dulu sebelum kita ke Ranking B class ya kan Supaya gak terlalu Berat juga Dan nanti gue tinggal leveling Leveling aja Biar gak terlalu Pusing gitu Oke So mungkin segitu dulu Dari gontek episode kali ini Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi Dalam serial Diari game episode Ketiga puluh Game nya adalah Dragon Quest Monster Thank you semuanya Bye bye